Legenda Timnas Indonesia bantu seleksi Timnas U17, dua rival Timnas Indonesia mundur dari ASEAN Games 2023. Penyebab si empati nama akan lanjutkan karir di Liga Belanda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua rival Timnas Indonesia mundur, ASEAN Games 2023 jadi ajang pembuktian. Kabar mengejutkan datang dari rival Timnas Indonesia yakni Malaysia U23 dan Singapura, yang dipastikan tidak akan berpartisipasi di ajang ASEAN Games 2023. Diketahui Timnas Singapura U23 menjadi negara terbaru yang mengumumkan absen dari kejuaraan ASEAN Games 2023, yang rencananya digelar pada 23 September sampai dengan 8 Oktober 2023. Mengutip pelaman resmi Federasi Sebaggola Singapura atau FAS, keputusan tersebut diambil lantaran sejalan dengan salah satu rekomendasi dari review, agar mereka bisa fokus untuk dua turnamen, yakni Piala Asia U23 2024 serta SEA Games 2023. Sebelum Singapura, Timnas Malaysia U23 lebih dulu mengumumkan ketidak ikutsertaan di ASEAN Games 2023. Negara yang kerap bergesekan dengan Timnas Indonesia itu, mengaku ingin fokus untuk berjuang di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024, yang juga digelar pada September mendatang. Berbeda dengan dua negara, Timnas Indonesia mempersiapkan diri untuk mengikuti ASEAN Games 2023. Menariknya, Indonesia tak akan menurunkan skuad U23, melainkan U20 untuk memberikan pengalaman serta menambah jam terbang kepada pemain muda. Diketahui, PSSI telah menunjuk Indra Shafri untuk menahkodai skuad Garuda Muda di ajang tersebut. Eric Tahir menegaskan tidak memprioritaskan ASEAN Games 2023 untuk meraih gelar, namun sebagai tonggak regenerasi talenta muda tanah air. Selain itu, hal tersebut juga berkaitan dengan padatnya agenda Timnas Indonesia di semua kelompok umur, yang juga akan ditangani langsung oleh Sintayok. Penyebab Sint Patinama akan lanjutkan karir di Liga Belanda Pertama, memiliki tekad kuat ke Liga Belanda Dikutip dari media asal Belanda FootballZone.nl Sint Patinama disebut memiliki keinginan besar untuk melanjutkan karirnya di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eri Divisi. Dengan keinginannya tersebut, Sint Patinama tentu akan menanti tawaran yang datang dari klub-klub Liga Belanda dan bakal menerima dengan senang hati jika tawaran itu datang dari klub kasta tertinggi. Kedua, Akrab dengan Liga Belanda Alasan lain yang membuat Sint Patinama memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan karir di Liga Belanda ialah masalah latar belakang. Pemain keturunan yang baru saja menjalani debutnya itu merupakan pemain yang besar di negeri kincir angin. Diketahui, Sint Patinama sempat menimba ilmu di Lelystad pada 2004 hingga 2007, Ayak Yot pada 2007 hingga 2010, hingga FCO Trehjot pada tahun 2010 hingga 2017. Itulah sebabnya jika kembali ke Belanda, Sint tidak perlu beradaptasi lantaran telah mengenal lingkungan yang menjadi langkah awal karirnya saat ini. Ketiga, Debut Kasta Tertinggi Sint Patinama juga belum pernah merasakan penampilan di kasta tertinggi Liga Belanda. Saat ini, karirnya hanya berlangsung bersama klub kasta kedua, SG Telstar. Bersama SG Telstar, Sint Patinama mencatatkan 5 gol dan 5 asis dari total 48 pertandingan di semua ajak. Tentu kesempatan kembali ke Liga Belanda bakal menjadi jalan baru bagi karir pemain berusia 24 tahun ini. Demi racik squad terbaik, Legenda Timnas Indonesia bantu seleksi Timnas U-17. Jelang bergulirnya Piala Dunia U-17 2023, para Legenda Tim Merah Putih menjadi pusat perhatian. Lantaran tengah membantu tahap seleksi squad Garuda Asia. Sebagaimana diketahui, dalam persiapan menggelar Piala Dunia U-17, PSSI melakukan dua program secara bersamaan. Selain mempersiapkan diri sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 juga dimatangkan. Squad yang kali terakhir tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023, mulai dibentuk lagi di bawah arahan Bima Sakti sebagai pelatih. Tak cuma mengandalkan pemain-pemain yang setahun lalu berlagak di Piala AFF U-16 2022 dan Kualifikasi Piala Asia U-17 2023. PSSI juga melakukan seleksi terbuka kepada pemain-pemain di kelompok umur tersebut untuk memperbutkan tempat di Timnas Indonesia U-17. Bahkan nama-nama besar legenda Timnas Indonesia seperti Roby Darwis, Ruli Nere, Budi Sudarsono, Firman Syah, Indrianto Setyonugroho, dan Firman Utina turut andil dalam proses seleksi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa memang akan melibatkan banyak pihak demi membentuk persiapan yang maksimal. Dunia berjuang di Piala Dunia U-17 2023. Talita Garuda adalah program kolaborasi antara Klub Liga 1, PSSI, dan ASPROF. Klub Liga 1 memanggil calon pemain sesuai kebutuhan pelatih dan mempersiapkan hal-hal teknis seleksi. Lalu PSSI menjadi koordinatornya dan pemandu bakat. Serta ASPROF bersama direktur tekniknya memanggil pemain SSP. Klub atau sekolah di daerah sekaligus mendampingi. Kita sinergi untuk mencari 22 pemain terbaik, ucap Erick Thohir. Sebagai informasi seleksi timnas Indonesia U-17, rencananya akan berlangsung hingga akhir Agustus. Setelah itu, pemain-pemain terpilih akan menjalani pemusatan latihan dan pelakoni uji tanding, yakni menghadapi negara-negara dari Eropa, Asia, dan Afrika. Terima kasih telah menonton!